Halo semuanya, dikadi kembali lagi. Kali ini kita akan membahas soal penerapan induksi matematika dalam pembuktian deret aritematika. Soalnya, tunjukkan bahwa dalam barisan aritematika berikut, yaitu Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B, di mana N lebih besar sama dengan 1 dan N elemen bilangan asli, dengan A dan B berturut-turut adalah suku pertama dan beda atau selisih tiap suku yang berdekatan dalam barisan tersebut. Langsung saja kita jawab soalnya. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan langkah-langkah induksi matematika. Langkah-langkahnya ini ada tiga. Kita langsung ke langkah yang pertama. Sebelumnya, kita harus misalkan dulu di sini bahwasannya PN-nya itu adalah Sn, yaitu setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Lalu di sini kita langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita diminta menunjukkan bahwa N sama dengan 1 ketika N sama dengan 1, maka PN-nya benar. Maka kita gantikan seluruh variabel N dengan 1, menjadi P1 yaitu S1 sama dengan setengah kali N-nya ganti dengan 1, maka setengah kali 1 kali 2A tambah 1 kurang 1 kali B. Maka kita peroleh hasilnya, setengah kali 1 itu adalah setengah, lalu dikali 2A, 1 kurang 1 itu habis, maka di sini setengah kali 2A itu adalah A. Maka pernyataan ini benar, karena jumlah 1, suku pertama jelas adalah suku pertama itu sendiri atau si A, maka PN benar untuk N sama dengan 1. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita diminta mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Jadi masih kita asumsikan nih, caranya seperti ini, N ganti dengan K, maka PK itu adalah SK sama dengan setengah kali K, lalu dikali 2A tambah K kurang 1 kali B. Sehingga dari sini, ini kita peroleh tadi asumsinya, yaitu dimana ketika K lebih besar sama dengan 1 dan K elemen bilangan asli. Maka dari sini kita peroleh, langsung kalau kita sudah mengasumsikan PN benar ketika N sama dengan K, maka kita harus menunjukkan bahwa PN juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga ketika N sama dengan K tambah 1, PN itu benar, maka PK tambah 1, yaitu SK tambah 1 sama dengan setengah kali K tambah 1, kali 2A tambah K tambah 1 kurang 1 kali B. Maka kita peroleh setengah K tambah 1, kali 2A ditambah KB. Selanjutnya, kita akan melihat apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan atau di sini, yaitu SK tambah 1 itu sama dengan si SK, yaitu yang kita asumsikan tadi, kemudian ditambah dengan UK tambah 1. Dimana rumus dari deret aritematika untuk UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Baiklah adik-adik, langsung saja kita sudah simpan tadi SK tambah 1-nya, maka kita selesaikan dulu SK tambah UK tambah 1-nya. Dimana SK itu adalah asumsi kita tadi, berarti sama dengan setengah kali K kali 2A tambah K kurang 1 kali B, lalu ditambah di sini. Untuk si UK tambah 1 itu berarti adalah A tambah N-nya ganti dengan K tambah 1 kurang 1 kali B. Maka setengah kali K di sini, setengah K kali 2A tambah KB kurang B, lalu ditambah dengan A tambah KB. Maka hasilnya di sini kalau kita sederhanakan setengah K kali 2A berarti sisanya AK tambah setengah BK kuadrat kurang setengah KB tambah A tambah KB. Maka hasilnya adalah AK tambah setengah BK kuadrat tambah di sini, setengah KB tambah KB itu kan berarti sama-sama kita dengan 2, maka menjadi Min KB tambah 2KB per 2, maka menjadi AK tambah setengah BK kuadrat ya, sama setengah BK kuadrat tambah A tambah setengah KB. Baiklah adik-adik, di sini persamaannya kita sama-sama sederhanakan, maka menjadi di sini SK tambah 1, setengahnya kita gabungin, maka di sini menjadi setengah K tambah setengah, lalu dikali dengan 2A tambah KB. Ini bentuk sederhana dari persamaan tadi, maka dari sini kita peroleh, setengahnya kita keluarin lagi nih, menjadi setengah kali K tambah 1 kali 2A tambah KB. Maka, jika kita lihat ruas kirinya, yaitu SK tambah 1, itu adalah setengah kali K tambah 1 kali 2A tambah KB, yaitu SK tambah 1 kita ibaratkan ruas kiri, lalu hasil tadi ruas kanan. Jika kita lihat, ternyata ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan, maka dari sini dapat kita peroleh kesimpulan bahwasannya, PN itu benar ketika N sama dengan K tambah 1. Karena ketiga langkah ini benar, maka dapat kita simpulkan bahwasannya barisan aritematika tersebut terbukti benar, untuk N lebih besar sama dengan 1, dan N elemen bilangan asli. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menonton video pembahasan soal ini, sampai bertemu di video pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih.